Namanya istri yang disebutkan oleh Nabi S.A.W adalah Seperti jilik atau tulang rusuk Dalam reaksi hadisnya Karena mereka diciptakan dari tulang rusukan Dan tulang rusuk bentuknya adalah bengkok Kalau kamu paksakan, kamu akan mematahkannya Dipaksakan terlalu sakrak bakal patah Artinya tadi, suami terlalu keras dia bakal berontak Tambah kesel dia Sudahlah saya sumpah pulang ke rumah akhirnya tanpa izin Padahal keluarnya istri pun ketika dari rumah tanpa izin kan sebuah kedurhakaan Walaupun hanya keluar rumah ke warung sebentar Kalau tidak pakai izin dari suaminya sudah merupakan nusyus tadi Masuk ke dalam ketidakpatuhan Tapi kadang itu juga menjadi istri begitu karena sebab sang suaminya Ketika nasihat terlalu sakrak, terlalu keras Sehingga istri malah berontak Ya makanya ketika nasih hati kata Nabi jangan begitu Karena kalau kamu terlalu paksakan dia bakal patah Tapi kalau misalnya kamu biarkan terus bengkok Maksudnya bagaimana? Ya kita sabar-sabarlah Pandai kita bisa memaklumi bagaimana keadaan istri Ada waktunya dia sedang moodnya gak enak Ketika dia lagi datang hatnya misalnya Ketika istri lagi mengandung, lagi hamil Itu kan keadaan-keadaan repot Jangan dibilang oh saya masuk ujah beda Keadaan laki-laki dengan perempuan berbeda Mungkin laki-laki fisiknya kuat Dia keluar rumah dia panas-panasan tetap aja dia masih segar-segar Tapi kalau sudah perempuan begitu kadang lebih capek Ya makanya kita sedikit memaklumilah Menjadi istri itu bukan hal yang mudah Dia harus mengandung 9 bulan anak kita Kemudian dia sudah harus melahirkan Nanti ketika lahir sudah harus menyusuhnya Itu kan adalah hal yang capek sekali Ya kan? Maka di ulama mengajarkan Kalau kita ini pengen bisa menjadi suami yang sabar kepada istrinya Kepada istrinya Hendaknya ketika kita pengen sedikit marah emosi Ingat bagaimana kebaikan istri itu Dia sudah capek, sudah gini, sudah gini Biar kita ini teredam amarahnya Gak sampai berlebihan ketika marah kepada istri Begitupun hendaknya istri Ketika dia lagi kesel dengan suaminya Coba ingat kebaikan-kebaikan dia Dia sudah capek mencari nafkah di luar rumah Sudah begini, sudah begini Hendaknya jangan sampai keras-keras kepada istri suaminya juga Kan enak kan kalau sama-sama dua-duanya saling memaklumi dan memahami Jadi saling mengingat kebaikan masing-masing pasangan Bukan saling mencari-cari kesalahan Ini kita gak pengen begitu Dasar kamu, coba yang kan waktu itu kamu pernah begini Jadi mengungkit-mungkit masa lalunya Itu juga gak baik Apalagi istri juga sama Mengungkit masalah lalunya sang suami Kamu juga dulu begini-gini Disebutkan keburukan Gak usah begitu Yang sudah berlalu, dia akan berlalu Ditutup aibnya Ditutup kejelekannya Lihat-lihat kebaikannya Karena kalau kita hanya melihat Kejelekan pasangan Kita gak akan pernah bisa baik kepada dia Tapi kalau dikatakan dalam sebuah ungkapan syair Dan mata kalau memandang dengan penuh cinta Itu akan tumpul matanya Maksudnya gak akan mudah melihat kejelekan Tapi kalau sudah marah Kalau sudah marah, sudah emosi Maka kejelekan-kejelekan akan terungkap lagi Jadi jangan sampai kita mudah untuk mengungkit-ngungkit Atau menyebutkan kesalahan dari pasangan kita Tapi ingat-ingat bagaimana kebaikan mereka Pengorbanan mereka Hingga kita semakin cinta kepada pasangan kita Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh